And you're back. Welcome back. Dan kita tadi benar-benar teriap notis semua sih. I believe semuanya pada teriap notis sama performance kamu tadi. Sesuai dengan latihan? Yes. Keren banget ini pantesan Bunda Maya mengidolakan Alfiano. Bunda kangen gak nih? Kangen banget. Matamu yang aku kangenin. Coba ulangi lagi matanya kalau waktu audisi gimana? Alfiano tan cakep gitu. Coba. Ekspresi matanya kamu. Pandang Bunda Maya dalam hati kamu gini. Aku ganteng, aku cakep, aku ganteng. Coba liat, liat matanya. Aku ganteng. Gak usah diomongin, matanya aja. Gak usah diomongin, udah mati aja. Aku dibisikin ya, liat Bunda Maya. Udah mati kamu, aku ganteng. Aku cakep. Oke. Kedipin mata sebelah. Eks. Kayak yang mana agak serem ya? Kayak membisik apa gitu ya. Kayak hantu. Alfiano Tan. Aduh, kamu sebagai pembuka bagus banget ya. Kamu bisa membuat di kanan kiri aku ini merinding loh. Bukan karena ada hantu. Tapi tadi Kak Loli bilang, ih merinding. Kak Bams juga bilang, om Bams bilang merinding juga. Kak Anet juga. Yang itu gak. Nah yang itu yang bikin merinding yang sudut sana ya. Ini bikin meriang. Katanya minggu lalu meriangnya. Perindukan kasih sayang. Emang di rumah gak dapet ya. Ganteng terus ya. Ya kamu, yang aku bilang bahwa menyanyi dengan teknik itu harus. Apalagi menyanyi dengan rasa. Alfiano Tan kamu berhasil membuat lagu itu ada rasanya ada isinya. Itu yang penting untuk. Memang kadang-kadang ada penyanyi yang bernyanyi dengan teknik yang meliuk-liuk. Tapi gak ada rasanya. Kamu tuh mengedepankan rasa banget. Jadi nyanyinya tuh kena gitu loh. Hmm. Jadi teruskan belajar lagi sama belajar kestabilan suaranya jangan sampai lepas-lepas ya. Sayang? Iya bunda. Mantap kamu sayang. Mantap lah. Orang bunda maya katanya bener-bener menunggu dia kalau udah dewasa pasti wah digandungi banyak orang-orang ya. Jadi artis dia gede entar. Masih inget gak bunda maya pernah ngomong gitu ke Alfiano pernah? Lu ngomong apa dulu? Nah kita lihat nih. Kita lihat tayangan ketika audisi bunda maya komentarnya apa saat itu ya. Yuk kita lihat yuk. I will be free. Thank you. Waduh matamu. Bahaya kamu. Waduh matamu itu loh. Bahaya kamu. Kamu tau gak? Kamu tinggalkan hatiku jatuh loh. Bahaya kamu. Kok kamu baru muncul sekarang kemana aja kamu ini? Bahaya ini. Harusnya kamu cepet gede deh. Bahaya. Bahaya kamu. Ini sih bisa lima besar nih. Bener. Bener. Itu setuju. Weh. Tapi konsisten matamu, matamu. Emang mata itu bener berbicara sekali ya? Berbicara banget. Iya iya iya. Dan dia berani gitu loh menatap. Kalau yang. Kalau yang. Ada beberapa peserta yang lain tuh yang masih malu-malu gaya. Masih kaku ya kan. Kalau dia tuh bener-bener kayak berani menantang. Iya iya iya. Apalagi orang tua gitu kan. Dan tadi sebutin kata lima besar. Ini masih jumlah masih 14 peserta nih. Masuk lima besar yakin? Selama Alfiano bisa. Apa ya. Belajar lagi. Bagus. Bisa. Kalau dia belajar lagi gitu ya. Stabil aja gitu. Iya. Dan juga vote-nya harus bisa menyelamatkan Alfiano. Iya. Jadi yang di rumah harus nge-vote Alfiano Tan. Daripada tenternya keluar. Terus juri yang disalahin ya. Oke terima kasih tepuk tangan untuk Buda Maya tuh. Begitu kagum sama peserta pertama kita. Coba kita ke juri yang kedua. Halo Li. Alfiano Tan. Aduh kamu luar biasa banget opening ini. Terima kasih Kak Loli. Jadi jujur ya. Kemarin kakak tuh sempet ragu sama Alfiano. Ini kok kayaknya beda sama sebelum-sebelumnya. Tapi hari ini kamu luar biasa. Bikin aku tuh terhipnotis. Dengernya suaranya enak banget. Nada rendahnya juga dapet banget. Dan yang paling keren bisa buat aku merinding. Aduh lu. Jarang bisa bikin merinding ya. Iya. Jarang loh sampai tadi. Hah gila enak banget ya. Oh mata aja gak pernah ya bikin merinding ya. Ya itu pasti dong buai. Tante Beauty gimana ya Tante Beauty. Anak kecil, anak kecil. Ini asalnya anak kecil. Ini anak kecil. Ini karena kan ke Atta kan nge-rap. Kalau ini kan nyanyi lagunya kan. Iya. Dan lagu ini sebetulnya kan kita sering denger ya. Iya. Tapi jarang juga denger orang bisa bernyanyi dan bisa bikin kita bergetar. Dan kamu berhasil banget. Tadi aku sampai kok bisa enak begini suaranya soft banget. Jadi buat kakak kalau kamu naik selanjut lagi harus latih lagi bener kata bunda tadi. Itu aja aku udah gak bisa komen lagi sih. Sip oke. Kak Anet setuju gak? Setuju banget menurut aku. Kenapa ya? Kita ngerasa disini ada magicnya gitu dari kamu. Gitu keren banget. Tepuk tangan dong saya lagi. Oh. Feelnya dapet kita semua merinding disini. Tekniknya juga dapet. Dan micingnya kamu juga disitu. Luar biasa. Sampai gini loh. Sampai gini loh. Iya gitu. Stage actnya kamu juga sangat menguasai di panggung situ. Kamu rasa kayak ini panggung gue gitu. Ini sekarang gue lagi tampil disini gitu. Dan itu yang harus kamu pertahankan. Kalo kedepannya kamu harus. Keren banget Alfiano. Om Bams. Alfiano. Sampai sekarang. Selama panggung pentas ini. Inilah penampilan terbagus kamu. Kalo kamu bisa pertahankan. Iya beneran. Thank you. Kalo kamu bisa pertahankan ini. Percaya deh. Kamu bisa panjang jalannya. Karena. Hari ini. Om Bams bisa bilang ya kamu balik lagi. Kayak kita. Kayak Alfiano yang kita. Audisi. Jatuh hati ketika audisi. Yang kita bilang bahaya. Bener gak Bunda? Bener 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 bener. Iya. And you're back. Welcome back. Dan. Kita tadi bener bener trip notice semua sih. I believe semuanya pada trip notice sama performance kamu tadi. So pertahanin. Latihan terus. Karena memang masih ada file sedikit. Cuman gak apa-apa. Semua jadi. Kita jadi gak perhatiin. Karena kamu berhasil menaruh rasa. Ketika kamu bernyanyi. Rasa tuh segalanya dalam bernyanyi ya. Karena jadinya kita bener bener. Terpaku sama dia. Dengan cara dia menyampaikan lagunya. Iya. Tapi kalo Tante Beauty nyanyi penuh perasaan. Tapi nadanya gak tepat. Tetep gak enak ya. Coba coba Tante Beauty gimana Tante Beauty. Coba coba coba. Nadanya, nadanya di C. C, 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 C. Cakep, cakep. Coba nyanyi lagu tadi dong. Penuh dengan perasaan. Boleh lagu yang lain lebih gampang aja. Ingat ya ingat Tante Beauty. Tante Beauty kan bukan penyanyi. Tante Beauty penari ular. Oke. Tapi rasa itu penting ya. Penting. Nada sama-sama bagus. Tapi ketika tambah rasa itu jadi sempurna. Betul? Iya bener. Jadi pertahanin kalo bisa lebih bagus lagi. Siap om. Performancenya kedepan. Karena hari ini ya. Kita semua juri jadi ngeliat kamu. Bener-bener ngeliat kamu gitu. Iya. Terima kasih. Oke terima kasih om Bams. Terakhir deh Tante Beauty. Albiano tadi Tante Beauty denger kamu mau jadi Dokter Strange. Gak perlu. Karena apa? Karena kamu udah punya magicnya. Kamu gak perlu jadi Dokter Strange. You've got that magic. Pokoknya nih ya. Ini nih bener. Kalo tadi kita baru kenalan sama Kak Renata. Kak Tanah. Katarina. Renata. Adanya itu adanya. Kak Katarina. Mulai ngarang deh mulai ngarang. Kan Kak Katarina bilang kita harus pede gitu ya. Ini nih bukti bahwa Alfiano itu adalah sosok anak yang pede. Percaya diri bahwa dirinya bisa sampai akhirnya semua yang di panggung ini menikmati tanpa harus loncat kesana kesini. Tapi kamu berhasil memberikan that magic. I like. Iya. Oke no. Ini juri semuanya suka. Sebetulnya pas kamu tadi nyanyi. Kamu itu bayangin apa sih bisa sampai perasaannya itu dapet gitu. Tapi kamu ngerti isi lagunya kan. Ngerti. Jadi yang tadi kamu bayangkan apa? Kalo aku sih bayangin disini ada mama. Kalo? Di depanku ada mama. Iya. Jadi mama itu lagi doain aku. Lagu Mother Prayer adalah doa soarang ibu. Ah. Dan sepanjang kamu tampil tadi itu mama kamu ya? Iya. Liatin penuh dengan harap. Penuh dengan doa. Betul mama? Ada sampaikan gak? Kalo tadi kan lewat lagu. Kamu bayangkan depan kamu ada mama. Dan betul mama kamu udah disini. Mau ngomong apa sekarang sama mamanya? Mama. Terima kasih ya ma udah ngantarin aku kesini. Bisa. Nemanin aku sampe segini jauhnya. Terima kasih udah jaga aku dari kecil sampe sekarang. Makasih. I love you mama. Aduh. Itu seorang ibu orang tua kalo sudah mendapatkan curahan hati dari anak seperti itu. Aduh udah meleleh. Mama. Aduh mau sampaikan gak mama disitu tuh ada mikrofonnya ma? Enggak sih Kak Irfan. Saya cuma pesan sama Alfiano. Kalo dapet lagu. Nikmati lagunya. Cintai lagunya. Keluarkan dengan indah. Maka pesan lagunya akan sampai ke pemirsa. Siap ma. Wow. Itu pesan yang selalu mama berikan kepada Alfiano. Iya. Iya Kak. Dan it works. Betul sekali. Terima kasih mama itu nasihat untuk Alfiano dan juga peserta lainnya juga mungkin ya. Siap. Terima kasih Kak Irfan. Bunda Maya sampe berkaca-kaca juga disitu. Tadi aku ngeliat dia nyanyi tuh kayak terharu gitu loh. Bener-bener ya aduh. Ternyata rahasianya itu. Iya. Mama jadi mentor vocal aja. Oleh kebanyakan penyanyi rasanya kurang. Iya. Tuh ma. Sabar bu sabar. Sabar. Tadi waktu dia bicara tentang mama. Iya kan. Berterima kasih kepada mama. Kita langsung berdua bilang. Ini anak bahaya gede. Bahaya ini gedenya. Ini bahaya ini. Ngerayunya ibu. Udah ngerayu mamanya money. Iya. Matanya. Gekok-gekok. Di sini fansnya banyak loh bunda tuh. Liat tuh. Iya. Dari tadi teriak-teriak. Dari awal loh. Eh itu di atas. Di bawah juga fansnya banyak. Mana teriakannya. Nah. Tuh parah. Api adotan. Tuh ada posternya juga. Nah. Udah gak penasangkan sama penampilan para udara cilik yang super keren-keren. Dukung dan tonton terus penampilannya dari para udara cilik lainnya. Di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe di sini. Nah. Untuk yang penasaran tayangan selangkapnya. Tontonnya di Etc.i Plus. Di sini.